Wakapolda Metro Jaya Brigjen Jati Wiyoto Abadi menjelaskan kronologi aksi pembubaran paksa diskusi hingga pengrusakan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024. Jati menjelaskan saat diskusi berlangsung juga terdapat aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Demonstrasi itu dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air. Aksi demonstrasi Forum Cinta Tanah Air itu menuntut agar kegiatan diskusi yang berlangsung di hotel tersebut dibatalkan. Untuk meredam aksi unjuk rasa yang semakin memanas, kata Jati, pihak yang melakukan negosiasi dengan koordinator demonstrasi dan penanggung jawab agenda diskusi. Saat itu tercapai kesepakatan bahwa waktu diskusi akan dipercepat. Namun, kata dia, mendadak dari belakang gedung hotel, sekitar 10 hingga 15 orang menyelonong masuk melalui pintu belakang menuju ruang diskusi. Mereka lalu melakukan pembuaran secara paksa dan merusak properti di dalam ruang hotel. Menurutnya, ketika itu sempat dilakukan upaya penjagaan oleh tenaga pengamanan hotel sehingga terjadi aksi pemukulan dan kekerasan. Namun, karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan. Oleh sebab itu, pihaknya langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melakukan aksi tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Dua di antara mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu FEK dan GW. Keduanya memiliki peran yang berbeda-beda. Mereka disangkakan melagar pasal pengerusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia menambahkan ketiga terduga pelaku lainnya, ialah JJ, LW, dan MDM. Mereka diduga melakukan pengerusakan dan pemubaran acara di lokasi. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.